Alhamdulillah wa syukurillah Amin 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 marah atau emosional. Kemudian yang keempat adalah as-sahwat atau as-sahwat, nafsu, sahwat dalam bahasa Inggris. Jadi kebanyakan orang, kenapa orang itu tidak mau beriman kepada agama kita, kepada Islam ini, tidak jauh dari empat hal itu. Kenapa? Karena al-khiber sombong itu biasanya mencegah seseorang dari tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kenapa Abu Jahal, kenapa Abu Lahab dan Rasulullah sebelumnya tidak mau? Karena faktor khasat kiri. Yahudi dan Nasrani juga begitu. Juga ada marah, juga ada sombong, ada juga yang terlalu. Kemudian ghodok itu marah, itu akan menjadikan seseorang itu mencegah, yang akan bisa mencegahnya dari berbuat adil. Biasanya kalau orang mahal itu sulit adil. Wata wabok atau merendahkan dirinya atau merendahkan hatinya. Kemudian yang ketiga adalah al-fasat, itu yang bisa menjadikan menolak seseorang itu menolak menerima nasihat. Sulit menerima nasihat itu biasanya karena dia iri. Kemudian yang terakhir, kebanyakan orang tidak mau konsentrasi untuk melakukan ibadah, itu disebabkan karena sahwat. Karena kekuatan sahwat yang sangat kuat, itu artinya dia kemudian enggan berkembang. Empat inilah yang disebut oleh para ulama, disebut dengan arkanul kuper. Jadi rukun kafir itu yang empat itu. Al-kiber, al-kiber, sombong, al-hasat, kiri dengki, al-ghadub marah, al-sahwat, ya sahwat, menurutih awan. Nah ketika fa'idah in hadama rukun ul-kiber, kata Sayyid Musonif, beliau mengatakan, ketika rukun kiber ini hancur, sahula, maka akan mudah alai baginya al-ingkiyadul khat, dia akan mudah menerima kebenaran. Meskipun yang memberitahu itu anak-anak, kalau orang itu tidak tombol, pasti dia menerima. Karena ukurannya adalah benar atau setisam. Siapapun yang menerima kebenaran, maka dia terima. Wa'idah in hadama rukun ul-kata, ketika hancur rukun ul-kata, rukun iri dan dengki, maka sahula, mudah alaihi baginya qobulun nasqi, wabadri masyad, dia akan mudah menerima nasihat. Wa'idah in hadama rukun ul-kata, dan ketika hancur rukun kemarahan, sahula, maka akan mudah baginya itu mempunyai sifat adil. Terakhir, wa'idah in hadama rukun sahwa, ketika hancur rukun sahwat, sahula alaihi as-sabru, maka mudah baginya sabar, wal-ifaf atau afaf, menjaga diri, watakdim awam irilah, dan segera menjalankan perintah-perintah Allah. Wa'jami'ul afad, allati taqsulil basyariya mutawalidah min hadil al-ba'ah. Dan semua penyakit hati itu, itu adalah sebabnya lahir dari empat hal. Sehingga muncullah kemudian dalam kehidupan ini, kebenaran bisa nampak kebatilan, kebatilan bisa nampak menjadi benar, disebabnya ya karena empat. Sehingga nanti kita bisa, sekarang kita lihat, al-haq fi suratil batil, kebenaran dalam bentuk batil. Wal-ma'ruh fi suratil mungkar, yang baik dalam bentuk kelihatan mungkar. Wal-mungkar yang mungkar fi suratil, ma'ruh dalam bentuk yang baik. Jadi itu kenyataannya sekarang walak-wali. Walak-wali, ya Pak? Makanya jangan heran kalau sekarang, makanya nanti Bapak Ibu hati-hati kalau bermimpi itu jangan sampai diceritakan. Kita sedang hidup di zaman yang mimpi itu berbahaya. Apalagi tidak tahu, ini intel yang lebih berat lagi. Wa'idah ta'amal insang. Ketika kita merenungkan tentang umat manusia sebelumnya yang kabir-kabir itu, jadi kebanyakan mereka karena melakukan, karena kan buat hal itulah. Kemudian akhirnya turun adab kepada mereka. Maka kemudian bagaimana supaya lalu adab itu tidak turun kepada kita, maka kemudian kita harus melakukan dua hal ini sebenarnya. Yang menjadikan perusahaan. Itu intinya ada dua hal. Siapa yang membuka dua hal ini, maka akan terbukalah pintu-pintu keburukan. Barang siapa yang menutup dua hal ini, maka akan tertuplah pintu-pintu keburukan. Dua hal itu apa? Yang pertama adalah jahil al-abdi birofi. Yang pertama sebabnya adalah, karena bodohnya seseorang terhadap Tuhan-Nya, dan kemudian yang kedua adalah bodohnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Disebabkan karena seseorang itu tidak mengenal Allah, kemudian yang kedua tidak mengenal dirinya sendiri. Kita ambil contoh tadi. Jadi misalnya hasab, misalnya contoh penyakit iri dan dengki. Itu sebenarnya iri dan dengki itu, seseorang bukan hanya iri kepada seseorang, orang lain. Pada hakikatnya dia adalah menentang Allah. Itu orang iri dan dengki. Tau bisa begitu. Karena definisi iri itu, adalah orang yang tidak suka, yak rohu ni'mat Allah al-abdihi. Orang seseorang itu tidak suka, terhadap ni'mat Allah yang diberikan kepada orang lain. Jadi misalnya ada teman kita kaya, lalu kita kiri, kita ini iri dan dengki kepada dia. Iri itu artinya bahwa kita tidak suka kalau dia itu kaya. Wakat akab bawa Allahulahu padahal Allah itu mencintai orang itu. Lalu kita apa? Kita ingin supaya ni'mat itu hilang darinya. Itu bedanya. Yang boleh itu apa? Yang boleh itu hipto namanya. Kalau iri itu adalah, pada orang kaya, kita kepingin kaya seperti dia, dan kita menginginkan pula dia menjadi miskin. Itu baru namanya iri. Tetapi kalau ada orang kaya, lalu Bapak Ibu kemungkinan kepingin menjadi orang kaya seperti dia, supaya bisa cepat bangun MIC misalnya. Nah itu namanya hipto. Itu namanya hipto. Iri yang dianjurkan. Termasuk iri yang bagus. Jadi ada iri yang bagus namanya hipto. Kalau di dalam hadis sebutkan dua. Satu, orang yang punya ilmu, yang menghabiskan waktunya siang malam untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain. Yang boleh iri. Lalu yang kedua, orang yang punya harta, yang dia sibuk siang malam untuk mengimpakkan hartanya. Mantap ini yang terakhir ini. Sibuknya bukan boleh duit, sibuknya mengimpakkan. Berarti porporusnya kan banyak. Dia sudah punya pabrik barak, banyak perusahaan barak, banyak ya. Dia tinggal apa? Karena berarti ini diakil, diinpakil ya. Nyanyu-nyanyu aja gitu ya. Sibuk memberi. Sibuk memberi. Karena apa? Kalau itu sudah hasilnya triliunan. Apa-apa mana sekretewuan? Oh tambahnya lu ikum bagi ini repot. Sibuk itu siang malam. Iya. Jadi sudah labanya triliunan, jangkatnya miliaran. Dan ratus miliar gitu. Lalu dirupakan sekretewuan. Oh, kok gel itu tangan. Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa sallam memberikan kemudahan kepada kita semua. Supaya kita tidak didolimi oleh orang-orang kaya yang dolim. Jadi sudah waktunya kita ini membeli keadilan untuk menghancurkan ke bawah ke dolimah. Tak hanya perlu kita beli semua. Kekuasaan dan lain-lain itu perlu kita beli. Supaya nanti kekuasaan itu diserahkan kepada kita semua oleh Allah subhanahu wa sallam. Ya. Seperti dulu sahabat Usman itu memberi sumurnya orang-orang Yahudi. Yang selama ini memang mereka menghentakkan ke muslimin dengan harga yang maaf. Yang mudah-mudahan nanti ada Usman-usman. Nah, saya kira ya cukup itu saja. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa sallam. Mudah-mudahan proyek ini diberkati oleh Allah subhanahu wa sallam. Dan mudah-mudahan Allah memberikan cara yang terbaik, cara yang terbaik sesuai dengan caranya Allah subhanahu wa sallam. Dan mudah-mudahan setelah ini kita punya unit-unit usaha-usaha yang lebih banyak lagi di BALAPT MIG berkah di Indonesia. MIG Indonesia berkah. Adana Allah wa'iyakumma jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya terahkan kepada Pak Nidia. Pak Jutri bisa jadi go ya. Jadi bisa di-share gambarnya ke sini. Buka Google Zoom-nya di situ. Di situ. Ada enggak? Pakai ano? Pakai tethering? Tethering saya enggak, Pak Pak? Pakai tethering-nya Pak Razikin. Oh iya, iya, iya. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, ya, sebentar. Ada, ada, ada. Iya, iya. Iya, iya. Outspot. Sudah. Outspot. Yang lama kan, pasword-nya penjarakan Angol. Gak tahu kalau itu. Ini biasanya lebih esit. Pegal si Angol gak tahu. Enggak. Kangen Mas. Kangen Mas Bayu. Terang, enggak. Seri komedok-kendok. Daripada penjara. Terang, pasword-nya. Terang. Terang. Zoom. Iya, Qasro. Terang, terus nanti minta jadi co-host. Minta tolong Pak Zufri diberi akses untuk share screen. Pak Zufri, ikut Zoom-nya lewat laptop yang untuk presentasi. Pak Anza monitor. Pak Zufri diberi akses share, bisa nge-share. Saya malah enggak jadikan host, tapi sudah dikeluarkan sama Pak Juni. Pak Zufri apa aja nama Zoom-nya? Pak Mufit. Pak Mufit. Pak Mufit. Pak Mufit. Pak Zufri, nama Zoom-nya jenengan Sinten. Nama Allah, Nama Allah ya. Nama Allah ya. Anunya, inisialnya. Pak Zufri apa? Nama. Oh belum. Oh belum, belum, belum. Masih mau connect link. Link-nya di-click aja ya. Jepat like videonya ke siapa itu? Wah, mantap. Tapi share screen. Share, 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 share. Yang di bawah itu ada tulisan share. Share, do. Video-nya. Iya, video-nya. Betul. Pak Anza, kok enggak ada fasilitas untuk membuat anu? Ini Pak Juni ya, sudah sama berarti. Iya. Pak Juni, Pak Juni enggak ada, sama yang telpon. Pak telponnya ya Pak Juni? Pak Juni metu cari mau. Oh metu. Cepat teleponnya. Aku ditinggal, enggak ditinggalin ke hos aku. Mau lah hos ya. Saya ini bisa enggak. Jadi ya, ngap lo. Kalau fasilitas untuk orang lain itu enggak ada. Jumur itu enggak ada. Tapi kalau share screen-nya kan enggak harus jadi hos, enggak apa-apa. Bisa paling. Nah itu. Skip. Klik. Bisa. Ah, belum dikasih. Belum dikasih. Assalamualaikum Pak. Gimana, 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 gimana. Pak Juni, Pak. Jumri jadikan kohos. Siapa? Pak Juni. Pak Bapak. Apa jadikan kohos? Pak Ansana. Pak Jumri jadikan kohos. Oh Jumri. Apa namanya Pak Jumri? Iya ya, sudah, sudah. Kohos ya? Pak Buda. Sudah, sudah. Pak Buda ini mungkin Bapak-Bapak ibu sekalian. Manual Pak. Karena memang baru hari ini datang. Jadi Pak Buda ini. Pak Buda ini yang saya sudah sampaikan, yang saya sudah share di grup KASO, bahwa beliau ini mewakafkan dua unit toko di Mall. Di Noyong. Jadi tadi hari ini mungkin setelah acara ini kita ada penyerahan dokumen simbolis yang kepada penerima, kepada yayasan. Jadi tadi saya lihat dokumennya, ya kalau lihat harganya, dunia itu tahun 2011. Jadi pertama kali di Noyong Bukai itu tahun 2011. Awal-awal harganya itu 1M, ada diskonnya, jadi sekitar Rp2.000. Jadi kalau harganya itu sudah memang cukup tinggi sudah. Karena memang tempatnya insya Allah bagus. Jadi insya Allah setelah ini kita ada penyerahan simbolis untuk penyerahan dokumen. Saya akan memberikan beberapa gambaran mengenai program Mandiri Islam Center. Jadi sebagaimana Ustaz tadi sudah sampaikan bahwa memang semenjak kita lacing di 2015, adalah gambar kalau tidak salah sudah berganti lima kali. Gambarnya sudah berganti lima kali. Lokasinya berganti tiga kali. Berganti tiga kali. Itu adalah bagian daripada upaya. Mungkin bagian daripada IJAR. Bahkan tidak ada keberhasilan itu tanpa upaya. Tidak ada satu keberhasilan itu dicapai dengan mudah. Dan dengan kita mudah membalikan tangan sebegitu cepatnya kita lain dan sebegitu mudahnya. Nah, memang itulah perjalanan. Jadi, Bapak-bapak yang juga sekalian di Almar Jawa bahwa memang MIS ini cukup besar. Jadi kalau sebagai gambaran, kalau kita lihat gambarnya, desainnya, contohnya, apa desainnya waktu itu, biaya yang dikeluarkan untuk proyek tersebut itu sekitar 14 miliar. Khusus untuk masjidnya saja. Kalau berikut tempat manasiknya itu sekitar 8 miliar. Kalau ditambah lagi untuk tempat mesiunya mungkin sekitar hampir 30 miliar. Untuk standar yang konsep standar MIC. Kalau pakai konsep standar yang 10 hektare itu mungkin 350 miliar. Tapi kalau yang standar saja, yang maksudnya ada masjidnya, ada tempat manasiknya, ada tempat museum, mini museum, dan sebagainya itu sekitar 30 miliar. Dan pada saat ini memang itulah cita-cita kita yang awal ini bahwa kita memulai, kita akan memulai pembangunan MIC itu atau konsep MIC itu yang sederhana itu dulu. Jadi masjid dengan kapasitas jemaah bisa mencapai sekitar 2.500. Di masjidnya itu ada tempat orang serbaguna, kemudian ada tempat kajian-kajian, dan sebagainya. Kemudian ada tempat manasik, kemudian nanti ada museumnya. Nah, dari biaya yang 30 miliar itu memang bukan yang besar. Bagi awan ada yang kecil, tidak ada yang kecil, tapi bagi kita mungkin memang harus upaya. Dan itu kita sudah berupaya sampai 5 tahun ini mencoba mengumpulkan uang-uang WC, dan beberapa wakam yang sudah disampaikan untuk kita, tapi masih belum juga bisa terwujud. Kita baru bisa wujudkan itu dalam bentuk tanah dulu, tanah yang sekitar 4.500 yang ada di belakang. Itu pun dibantu, salah-salah pengurus untuk mengakuisisi yang tanah di depannya. Kemudian kita beli lagi di tanah belakang sekitar 3.200.000. Jadi totalnya tanah yang sedia itu ada sekitar 6.000 meter persegi. Nah, bagaimana caranya mewujudkan itu? Beberapa bulan yang lalu kita ada beberapa diskusi-diskusi kecil waktu itu, bagaimana kita bisa mewujudkan MIS ini sehingga bisa, di generasi kita ini kita bisa lihat. Jadi jangan sampai nanti. Tidak heran. Tidak heran. MIS-nya bisanya, atau mungkin uangnya terkumpul dua hari mau kiamat. Jadi kita usaha, kita upayakan bahwa kita, di tangan-tangan kita ini bisa lahir ke tempat itu. Ya, insya Allah seperti itu. Kemudian dari diskusi itu kita coba membuat konsep bagaimana mewujudkan MIS ini dengan usaya sendiri melalui bisnis, melalui usaha. Dan akhirnya lahirlah satu perusahaan unit bisnis yang namanya PT.MIC Indonesia Brokkah. Jadi PT.MIC Indonesia Brokkah ini secara bukan dari bagian daripada, bukan orang lain, tetapi merupakan salah satu bagian penyulit perusaha daripada Pak Yayasan Bihamandini. Bapak-bapak, sebuah sekalian, jamaah, kawasan yang diwak-kawasan, menjawab bahwa tujuan PT ini nantinya, itu ada tiga. Secara umum, perusahaan PT.MIC Indonesia Brokkah ini, ada tiga fungsinya nanti ke depannya. Insya Allah akan mencindalkikan proyek yang ada di situ. Yang pertama adalah sebagai developer atau properti, usaha properti. Jadi developer, jadi perusahaan yang akan membangun beberapa unit-unit properti yang akan dijual berikan. Kemudian nanti bertindak juga sebagai management state. Jadi management state ini bagaimana sebagai pengelola daripada kawasan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pengelola unit-unit usaha yang ada di dalam kawasan itu. Unit-usaha itu apa? Seperti mungkin pengelolaan luar sebaguna, kemudian tempat manasik, dan sebagainya yang bisa dikomersilkan. Seperti itu kurang lebih tujuan utamanya daripada PT.MIC ini. Jadi Bapak-Bapak-Ibu sekalian, PT.MIC ini terbuka untuk umum artinya bahwa memang pendirinya ini hanya beberapa orang saja sehingga untuk memudahkan berdirinya perusahaan. Tetapi secara umum, siapapun bisa ikut untuk terlibat di dalamnya. Siapapun bisa berkontribusi di dalamnya. Jadi nanti akan seperti apa, skimnya seperti apa, konsepnya nanti saya akan saya sampaikan di dalamnya. Baik, Bapak-Bapak-Ibu sekalian ini adalah konsep-konsep menjadi Islamic Center yang kita coba gabungkan. Ada nilai harga komersilnya. Di mana komersil ini? Yang sudah dikonsep, dibuat sedemikian rupa, sehingga nanti bisa menjadi satu unit bisnis di mana usaha. Keuntungan usaha, 50% akan digunakan untuk pembangunan MIC. Jadi seluruh keuntungan, 50% keuntungan itu kita akan digunakan untuk pembangunan MIC. 50%nya buat apa? Itu adalah kembali ke pengelola di mana di situ ada kita bekerjasama dengan pihak lain, di situ ada modal yang kita gunakan, dan ada operasional. Jadi ada sebagian yang kita gunakan. 50% itu kita coba olah mudah-mudahan. Mudah-mudahan dari konsep proyek ini bisa, paling tidak pembangunan masjid ini bisa terwujud, walaupun hanya dari sisi fungsional saja. Fungsional itu maksudnya berdiri strukturnya. Insya Allah kalau sudah berdiri seperti itu, mungkin bisa. Kita mudah untuk mewujudkan ketimbang hanya masjid tanah. Ini adalah lokasinya. Mandiri Islamic Center ini kita buat kawasan agak besar. Kita perlu luas menjadi sekitar 3 hektare. Nah, 3 hektare ini. Jadi kami sudah petakan beberapa area yang kita bisa untuk gunakan lokasi ini untuk dikomersilkan. Walaupun ini perlu sampai ke tahap pembebasan, tetapi kita masih tahap pembicaraan dan negosiasi kepada sekitar baru 5 atau 6 pemilik. Dari sekitar 19 pemilik. Jadi masih ada sekitar PR kita itu ada sekitar 13 pemilik lagi yang akan kita datangin. Tetapi secara umum, 5 pemilik ini sudah hampir menguasai separuhnya. Sudah hampir menguasai separuhnya daripada area ini. Ini adalah area yang sudah dikuasai. Kemudian ini adalah area yang tanah yang punya kita. Yang sudah dikuasai. Nah, selebihnya ini belum dikuasai. Nah, dari 3 hektare ini, didesain seperti ini. Nah, kita coba untuk membuat properti. Ya, properti ini di mana konsep properti pemahan syariah. Karena ini menjadi trending di Malang. Ya, banyak bahwa pemahan istat ini sedang naik di daun. Nah, kita coba untuk mengikuti tren itu. Tetapi mungkin kita agak berbeda dari sedikit konsep yang ada di Malang ini. Ya, di mana perbedaannya? Yang pertama bahwa kita membangun ini menggunakan sumbu kita. Ini ada pembahan. Ya, ini ada pembahan. Nah, kalau pemahan lain ini biasanya membuat itu sesuai dengan kapasitas tanah. Dibuat sedemikian rupa. Sebanyak-banyaknya. Sebesar-besarnya. Semaksimal umumnya. Tapi kalau ini karena kita dibatasi sumbu kita. Maka semua tatanan rumah yang ada di sini. Hanya menghadap simetris terhadap sumbu kita. Sehingga. Sehingga nanti ruang tidurnya atau ruangannya ini memang tidak bisa diatur antara utara-satang. Jadi, ini pesannya Ustaz. Supaya kalau rumah itu sesuai dengan sebaik. Jadi, kita upayakan seperti itu. Jadi, kita berangkat dari sumbu kita dulu. Ya, seperti ini. Ya, mungkin yang depan yang agak susah untuk dibuat karena kondisi tangannya. Yang belakang ini kita upayakan untuk dibuat dari sumbu. Area depan ini kita gunakan yang ada, yang sudah dikuasai ini. Ada beberapa unit dibangun. Ini sebagai modal awal. Kemudian ada tempat parkir. Kemudian, ini adalah maksibnya. Nah, sini ada tempat mana-mana. Nah, ini adalah lokasi yang kuning. Adalah lokasi yang sudah kita kuasai. Nah, ini adalah rencana kita. Jadi, kita akan mencoba membangun konsep rumah di sini dengan tipe, tiga tipe. Tipe 100, tipe 70, tipe 4 rumah. Nah, tipe 100 ini biasanya kita temui di rumah-umah perumahan yang elit. Yang di malam ini seperti rumah Tadjiga. Kemudian, kalau di tempat saya itu Kalindra. Kemudian, ya, punca tidak. Kemudian, Austin Field, dan sebagainya. Nah, ini tipe 100. Yang lain-lain, tidak banyak yang memainkan ini. Kemudian, ada tipe 70, ada tipe 45. Ini totalnya itu mendapat hanya 164 unit. Dari kapasitas 3 hektare ini. Kalau bagi pengusaha properti, 164 unit ini memang sangat kecil. Artinya, hanya separuhnya kapasitas ini. Jadi, nanti, kenapa bisa hanya separuh ini? Yang memang, karena kita kapasitas ruangan, apa, kapasitas tanah yang ada di sini, separuhnya digunakan untuk kegiatan sosial, separuhnya ekonomi. Jadi, konsepnya kita ini adalah ada gerbang, kemudian ada jalan utama, ini rupak gil, kemudian ini ada berlebat, berlebat ini adalah jalan gerbang, kita masih-masing ada jalan. Ya, jalan di jenis seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat adalah luasannya. Jadi, perumahan tahap 1 ini totalnya 2.785 meter persegi. Tahap 1 yang depan. Kemudian, Islamic Center dengan Manasi, itu kurang lebih hampir 1 hektare. 9.000 meter persegi. 9.000. Nah, perumahannya itu adalah 21.000. Jadi, totalnya 33.000. Totalnya 3.3.000. Nah, dari kalau kita lihat ini, memang puas antasenya, termasuk jalannya, kita hanya membangun separuhnya. Kita hanya membangun separuhnya. Nah, separuh itu diambil oleh Islamic Center, kemudian masuk untuk jalan dan parkir. Karena kenapa parkirnya? Karena parkirnya ini kita butuhkan... Ganti, ganti, ganti. Ganti, ganti. Ada di kota itu lah. Parkirnya ini kita gunakan untuk kendaraan umum, kendaraan besar, dan sebagainya, sehingga kebutuhan kita ini memang area parkir besar sangat dibutuhkan. Jadi, adalah konsep tiga dimensinya seperti ini. ini adalah model umumnya. Ini adalah tiga seratus. Mungkin insya Allah modelnya ini sedikit agak... bukan-bukan kamu ya, apa-apa, apa-apa. Tapi, sedikit-sedikit agak memotif. Ini penggabungan. Jadi, penggabungan adalah konsep Profisnya di rumah di atapnya, masih menggunakan atap genteng Kalau kita masih ada Indonesia Ini adalah tiba solat Ini adalah adanya, misalnya tiba solat ke sini ada musholanya di atas Ini ada kamarnya tiga Misalnya kalau yang punya anak dua sebaiknya harus beli yang rumah tiba Itu kalau istri dua rumah dua Ini adalah tiba 70 Tiba 70 ini agak kecil sedikit, tapi bangunannya sama dengan tiba 100 Cuma tanahnya saja yang beda Ini adalah tiba 45 Jadi tiba 45 ini cocoknya bagi pasangan baru menikah Kalau yang sudah lama menikah sebaiknya jangan dihidup, karena kekecilan Ya ini tiba 45 Pengantin baru ya Memang khususnya pengantin baru Ini kamarnya ada dua Jadi dua ini satu buat pengantinnya, satu lagi buat metuanya Nah ini adalah Ini masjidnya Kapasitas yang satu rantai itu 1.200 meter ke tinggi Jadi totalnya itu adalah 4.600 Nah ini adalah adenanya Di dalam rantai dasar Ini ada ruang sampah guna Ruang sampah guna ini bisa Bukaan, ada bukaan Ada tempat untuk Servisnya, kalau digunakan ini untuk mantenan Bagi yang mau manten acara ini silahkan Kalau LBM Kalau Jemaah LBM manjeri gratis Tinggal bayar biaya listrik, bayar kekosian Biaya sampah, biaya... Ini adalah tempat Pertemuan Convention Center Kemudian tempat gunanya Kepala gunanya ini bisa Jadi tidak berhubungan dengan Ruang sampah guna Jadi insya Allah ini kapasitasnya cukup besar Kalau dibayangkan mungkin Insya Allah seperti modelnya Yang di larian patah atau yang di ekonomi Mungkin seperti larian patah Modelnya luasnya seperti ini Jadi Untuk yang di tengah tidak ada Tapi ini cukup lebar Kita buat sampai 24 meter atau kiam Jadi memang Cukup butuh-butuh Kata Pak Prima ini Mau dilihat paling lagi bisa Pak Kalau Ustadz ditanya Semuanya tidak ada kiam Waduh kalau tidak ada kiam Barang saja pakai kiam Ini lantai atasnya Lantai atasnya nanti digunakan Bisa untuk Kelas-kelas seperti model Di unmu Seperti ini kontennya Jadi di atasnya Lantai tidak ada Kelas-kelas Sekitar 14 miliar Ya 14 miliar Khusus untuk masjid saja Jadi kalau kita Sebenarnya Kalau kita hanya Masjid kecil saja Sekitar 2-3 miliar Mungkin sudah 9 tahun atau 10 tahun yang lalu Sudah bisa berwujud Tapi karena 14 miliar Tidak jadi-jadi Ini sama ada Ya seperti ini modelnya Ini dengan 3 dc-nya Ini dari depan Kemudian masjid Masjidnya ini kebetulan Di konsep ada gazebo Di depannya Ada Ini ada gazebo Jadi ada di depan sungai ini Di depannya masjid ini adalah sungai Di depannya ada beberapa gazebo-gazebo Yang disiapkan bagian ibu-ibu Kalau mau pengajian bosan di dalam Silahkan di depan Gazebo itu Jangan Jangan singa fling sekarang ini Harga khusus Seperti itu Baik kita lihat videonya Oh 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 sudah dimasukkan subscribe Silahkan Masukkan di call themselves yang Ini Terima kasih 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 Terima kasih